Selasa sore, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono datangi Baris Krimpori. Ketua Umum Partai Demokrat ini melaporkan kuasa hukum Setia Novanto Firman Wijaya atas dugaan pelanggaran pasal pencemaran nama baik dan fitnah. SBI menyerahkan barang bukti video dan salinan berita media online. Sebelum melapor di hadapan kader Partai Demokrat, SBI menjelaskan ia tidak pernah mendapat laporan kejanggalan dalam proyek pengadaan KTP Elektronik. SBI pun menantang Mirwan Amir untuk membahas proyek IKTP. Tidak ada dari siapapun, dari tim pengarah, dari mendagri, dari tim teknis, BPKP, BPK, lembaga penegak hukum, tim teknis siapapun. Tolong, di mana, kapan, dalam konteks apa menyampaikan kepada saya. Siapa yang mendampingi saya? Sebelumnya, dalam sidang kasus KTP Elektronik, kuasa hukum Setia Novanto Firman Wijaya berinisiatif mengembangkan keterangan Mirwan Amir. Pernyataan tersebut dianggap mengarahkan dan menuding SBI sebagai penguasa yang menintervensi pengadaan IKTP. Hal inilah yang kemudian memicu kontroversi dan keberatan SBI yang berujung pelaporan pada Baris Krimpori. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.